selamat datang di ASR Wheel, ketemu lagi gue Sultan kali gue lagi ada di circuit Sentul ini adalah ajang balapan Sentul 8x 2024 ini balapan kita di tim Donut Racing guys jadi tim ASR collab bersama Donut Racing kita membawa mobil Innova Reborn atau kuda poni yang dikudai oleh dokter Esther nah disini boot kita ada di boot 15, 16, 17 tuh ada spandok HSR Wheel ya ini bracketnya kita banyak main ya ada kelas 9, 9.5, 10, 11 ada gak Esther itu 201 nya, 402 nya itu ada bracket 16, 17, ada 18 juga kuda poni, dokter Esther yang bawa main bracket di berapa nih kita tanya langsung nih dokter Rano pagi selamat pagi lu main bracket berapa? 16 sekarang 16, 402 di 16 tadi di yang 201 berapa? 14, RT 400 RT 400 berarti 10 10 10 0 harusnya 10 0 harusnya nah biarkan aja dokter sepah 8 kita doain bisa menang ayo lanjut moy nah sambil nunggu Amoy Star masih ngantri disana di tempat Star gue bakal nanya-nanya nih dari tim Donut nih ya di sebelah sini udah ada Mas Ndut siap halo Mas Ndut siap ini kita dari tim Donut kira-kira nih tadi bracket-bracket berapa aja nih yang udah main hari ini? yang udah main kebetulan di 201 ya ada bracket 9 10 11 9,5 sama 10,5 10,5 ya itu kan ada urutan berapa tuh? ada kisih-kisih belum nih? sepertinya eh sepertinya sih kalau taksiran saya sekarang yang naik podium itu 9,5 11 sama 9 9 ya? iya nah itu diaga ini Amdut sebagai manajer di Donut Racing ya siap oke Amdut thank you Amdut sekali lagi dan ini saatnya kuda poni beraksi bersama Dokter Ester kita lihat nah sekarang ini bracket 16 402 kita lihat Dokter Ester berapa? oke 10.39 kita lihat wah waktu 16.80 wuuuuh heee 16.80 RT nya gede ya? iya iya nah gua tuh gak tau tuh hitung-hitungannya RT nya di kurang-kurangin sama hasilnya kita tanya dong Ester jadi berapa ya? jadi waktu lu berapa? heee 16.80 16.80 RT nya berapa tadi? 700 jadi pas ya weee kisih-kisihnya apa sih? lu bisa begitu tadi? jadi emang harus tau karakter mobilnya sih oke kan kemarin sempet gitu-gitu tuh kalo misalnya RT nya sekian 201 nya berapa 402 nya berapa iya tinggal lu atur di RT kalo gua iya kalo gua ngaturnya di RT jadi biar pas kemarin tuh sempet 16.0 bener cuman tadi ya alhamdulillah juga sih gitu-nya alhamdulillah 61 kurang 700 ya pas berarti ya pas hahaha oke good luck thank you main lagi dia aduh tuh ini sampe disundul pokoknya dia abis balap pas lu nyundul ini hahaha oke guys kita liat lagi nih mobil-mobil yang lain apa aja yang turut mari nah guys mumpung gak mesin si ribbon kuda pony ini lagi dibuka ya nah gua bakal spill nih part-part modifikasinya nah ini yang kita liat open filternya dibuka biar anginnya itu plong gitu ya kemarin sempet gak dibuka ternyata agak ngempos agak kurang nah dibuka nih tenaganya makin joss ini ada cover radiator dari HPD juga nah gara-gara kita udah pakai koyorat agaknya lebih sedikit miring dan udah ganti tutup oli dari HPD gun jubel juga nih gun jubel bracket aki bracket aki juga dari HPD gun jubel juga satu lagi yang dalam boost meter boost meter ini dari gun jubel juga tuh bagian situ nah itu gun jubel juga boost meternya dan itu bener-bener akurat karena dia itu pakai angin langsung dari turbo jadi bukannya digital kalau digital tuh gue takut ragu kemarin gue sempet mau pasang digital itu katanya nanti error lah segala macam lebih baik yang yang manual-manual aja masih pakai jarum masih langsung ke turbonya biar boostnya tuh akurat seperti itu nah mobil ini olinya pakai enok nah enok itu dari Dubai bawa ke Indonesia oleh R jadi kalau kalian mau nyari oli enok dimana langsung aja kepoin instagram itu ada enok titik idn nah itu instagramnya guys apalagi ya mobil ini ya oh mesin mesinnya digarap di air pro kalian pasti udah nonton kontennya sebelumnya nah digarap di air pro mobil ini full turun mesin sampai metik-metiknya diturunin tadinya metiknya mobil ini agak jeduk karena kan mobil ini sebelumnya gue gak tau nih riwayat makanya gimana nah jadi udah full refresh mesin metik udah semua oke selanjutnya untuk kaki-kaki mobil ini kayak kaki mobil ini ini udah velak udah jelas HSR yang depannya versi HSR belly rainbow ya ini tahiluk banget tapi ini kotorkan bekas kampas rem dan udah kita belutiban dari aselera depannya kita belangin pakai PHI dengan ukurannya ini dia memakai di 22545 ring 18 untuk BBK nya ini dia yang 4 pot nih ukuran 300 ya 300 nih ukuran 300 4 pot udah cukup banget mumpuni untuk main dikejar 10 sama 16 detik nah di belakang biasanya Innova Reborn itu kan tromol ini udah kita ganti cakram pakai 4 pot juga ukuran sama 300 velgnya berbeda velgnya ini pakai bob ring 18 bannya pakai acelera 651 sport drag dengan ukuran dia di 25550 jadi lebih tipisan depan daripada belakang dan ini ban soip kompon TW nya TW 80 guys selanjutnya untuk muffler nya full system ini dari ORD exhaust itu dia kalau interior masih standar nanti gue bakal main ke auto project karena karpet mobil ini kayaknya nggak banget nanti kita bakal ke auto project dan nanti kayaknya gue buat sayembara aja ya ngedesain mobil ini nih untuk buat raster livery gimana kira-kira temen-temen buat livery jadiin nggak nih kita desain livery nya yang kayak tayo tayo kalau gimana livery nya itu full jadi terserah nanti kita buat sayembara nya dar enggak nah kan baru gue bilang itulah dia mobil balap ya gue pake dustek yang gitu selanjutnya YSR suspension nah ini kan gue paksa pake oh coil over nih balap ini nanti kita pasang YSR suspension di mobil ini nah ada YSR Aparel kalian tuh nyari dimana sih YSR Aparel di instagram dong buka instagramnya YSR Aparel nih gue kasih liat salah satunya tuh kayak gini nih nih ini baju-baju YSR Aparel jadi kalian bisa dapetin baju ini langsung aja DM YSR Aparel karena bajunya banyak gambar-gambarnya oke-oke guys ya motif-motifnya oke-oke bahannya juga enak gue pake panas-panasan aman pake konten aman dari si ini nih si kudapo nih ini kita bahas sedikit mobilnya Dr. Ester si Meong ini velg nya pake apa yuk pake ini ini Indy HSR Indy ring 15 ini pake acelerabannya 651 Sport dengan ukuran 20550 dibaluti BBK udah pake kemana-mana ini BBK nya mau yang jalan ke mobil gak pake toing mau jalan aman dokter Ester bawa nah lampunya ini mobilnya udah pake Pro 7 abis itu gue kurang tau apalagi ini kalo gak salah ini mobil dari Meepan juga dari Tuningkan nah ya ini dapur pacunya mungkin Dr. Ester yang tau nanti kita spill apa aja sih modifikasi mobil ini kita tanya nanti Dr. Ester ya selamat menikmati selamat menikmati ya 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 sudah menikmati jalan ini yang itu ya Sama Esther, dibawa sama Donald, timnya Donald Racing juga. Nah, alhamdulillahnya mobil ini masuk podium nih. Nah, surprise nanti di akhir video ini, juaranya bakal gue kasih lihat. Ini si kuda poninya dokter Esther, juara berapa. Alhamdulillah mobil sih nggak ada trouble ya sama sekali. Dari sektor mesin, kaki-kaki, itu aman banget. Nggak ada kendala sama sekali. Nah, yang jelas ini mobil, abis dari balap ini, gue nanti bakal, mungkin upgrade tentang mobil ini ya. Pantengin aja Instagramnya HsrWheel, story-story-nya. Untuk proyek si Nova Ribbon, kuda poninya dokter Esther ini guys. Nah, disini masih acara masih berlangsung, udah jam 4 sore. Nanti pengumumannya jam 5, setengah 5an lah ya. Nah, gue ping kasih tau juga nih, jaman sekarang itu mainnya bracket. Kalau yang nontonnya ada jaman-jaman dulu ya. Nah, perbedaannya tuh bracket dengan jaman dulu. Kalau jaman dulu itu, itu tuh nggak ada kelas bracket. Adanya kelas 1500, 1600. Non-bagasi, berbagasi, SUV, sedan. Nah, itu tuh jadi pilih kan kelas. Jadi, head to head. Misalkan, Estilo ya Estilo. Feroza ya Feroza. Nah, Feroza sama Estilo tuh bisa. Karena sama-sama 1600. NA sama nggak, turbo apa nggak, itu. Tapi kalau sekarang itu lebih menghemat budget. Kenapa? Main bracket. Mobil lu cuma ganti kenalpot, remap. Itu sebenarnya udah bisa ikutan balap. Main di kelas bracket, guys. Nah, tergantung bracket yang mau berapa. Itu yang bunyi. Nah, itu mobilnya Dangan. Lenser Dangan ya. Wah, suaranya hajim. Nah, ini kita bakal lihat. Nungguin lah, nungguin untuk pengumuman ya, guys. Stay tuned, Rose. Dangan ya. surveyhankan ya, guys. Omega-um Search. amba. Yuk, ayo. Ayo, deixa. Si,ямin balance. Bogen ni apa-bodenya? Dangan ya, maki apa-bodenya? Sampai jumpa. Sekarang-ter Sign dan lebih aven unlockневatan. P馬 Nah ini dia kita tunggu-tunggu mau wawancarai Dr.Restart dan Om Denny Donatnya Ini kan udah di akhir acara nih, pertama ke Dr.Restart dulu deh Gimana perasaan lu Dr.Restart? Puas ga puas? Kenapa gitu? Puasnya kuda poni podium 2 ke puasnya ada pake segala JS Kalo ga kegeser, kalo ga RT nya ngantuk lah Tapi yang terus tetep perform ya? Iya tetep perform Setengahnya podium Oke Nah Om Den, gimana Om Den? Tadi sempet bawa si ini juga ya? Boleh Tadi kebetulan kita bawa kuda poni juga ya Kebetulan kita tersingkir ya di urutan ke 7 atau ke 6 pulang sana Tapi insya Allah sih kalo di bracket poinnya itu Masih dapet poin Ini bracket berapa ya? Lebih tempatnya best tempnya ya Om? Ini best tempnya sebetulnya sih bukan 16 ya Karena 402 tadi 16-1, 16-0 Sebetulnya mobilnya sih udah bracket 15 Coba kita gimana caranya pas-pasin biar di 16 pas Nah itu udah guys Bener bener Pake taktik Om ya? Betul Gimana biar dapet juara Itu dia Oke Om Den? Ya Terima kasih sekali lagi Om Siap sama-sama Congratulations Dr. Rester Pokoknya next event Kita turunin kuda poni lagi Oke Terima kasih Ingat velak Ingat ASE Wuhuuu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax